Kalian pasti penasaran ngeliat mobil E60 Beget ini yang berwarna ungu? Sebelum kita kulas abis bersama ownernya, nah gue pengen kasih tau nih E60 ini sendiri, ini salah satu model yang bentuknya bener-bener membesar dari yang standarnya itu Versi sebelumnya E39 Nah, di versi E60 ini varian mesinnya banyak nih Ada yang 520, 530, sampai 540 juga ada Nah, yang kali ini gue review, ini adalah 520 Dan saat ini, gue lagi ada di kota Makassar Menurut gue ini mobil salah satunya yang Beget terapik di seri mobil E60 Nggak lengkap rasanya, kita tanya ownernya Weh, sehat dong Pian Nah, ini owner dari mobil E60 Beget ini, namanya BOMBOM Bang Pian Ini mobil gue liat di akun sosial, media sosial itu bener-bener yang banyak banget beredar gantengnya dari Lu juga ngeposting di Instagram pribadinya abang, sejarahnya ini mobil Bener, bener Bangun, apa nih kita cerita tentang apanya nih? Cerita dulu nih, ngebangunnya nih dimana aja sebelum kita kulas secara habis tentang mobil ini nih bang Oke, jadi mobil ini pertama saya bangun sebenarnya ngikutin tren Ngikutin tren Jadi ini BMW E60 yang kedua yang saya bangun Dan ini yang paling total deh Paling total Nah, jadi E60 yang sebelumnya itu tempat belajar Tempat belajar dulu Tempat belajar, nah akhirnya saya tuangkan di sini Jadi, mobil ini saya beli pas pandemi mas Oh berarti Rp2.000 Rp20.000 Rp20.000 awal Rp1.000 saya beli Hmm Saya beli, bangun, dan lain-lain Pertama kali saya beli, ganti BAMPER dulu Oh bagian sektor luar tuh BAMPER dulu nih BAMPER, eksterior nih Eksterior BAMPER Habis BAMPER, saya kepikiran buat Radius 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 Akhirnya saya pilih Belinya mobil ini Jakarta Jakarta Habis itu saya ke Jogja Jogja Iya, inisiatif saya Di sana kan kemarin pada tahun 2020 itu tempatnya mobil-mobil stands nih Benar, benar Mobil-mobil proper Akhirnya di Jogja ada sedikit trouble dengan keinginan saya Buat bangun mobil ini Akhirnya dari Jogja itu satu tahun lebih Kurang lebih hampir satu tahun setengah lah Habis itu dia balik, pindah Pindah, pindah kemana? Pindah, jadi dari Jakarta pindah ke Jogja Jogja pindah ke kemarin ke Bekasi Ke Bekasi Habis ke Bekasi ke Bogor Ke Bogor Akhirnya Bogor lahirlah BOMBOL Lahirlah BOMBOL Nah dari ceritanya nih Menarik banget pindah-pindah kota Nah langsung aja Kalau dari segi eksterior nih bang Apa aja, tadi kan dari BAMPER Habis itu apa lagi nih bang, di rubah Jadi BAMPER ini sendiri Ini M5 Kenapa saya pilih M5 M5 ini salah satu body kit yang menurutku Pas banget buat E60 Stand sini Betul Nah makanya ya Mas Joe Paul Speed tuner bilang E60 didandanin ternyata keren juga Lewat ini mobil referensinya Bener, biasanya kalau kita lihat di Jakarta E60 ini mobil-mobil Bos-bos, pejabat Karena kan dia kelasnya kelas menengah nih Di bawah seri 7, di atas seri 3 Bener, tengah-tengah Tengah-tengah nih Jarang-jarang yang modif E60 Abis itu bang, dari BAMPER Abis itu BAMPER, radius Kagi-kagi sih Soalnya saya kan main di undercarriage Lebih fashion-nya saya Fashion-nya abang nih Nah Di undercarriage ini kenapa? Karena tujuan saya juga Masuk salah satu komunitas internasional Yaitu Chamber Gang Iya Sampai yang gak tau Chamber Gang gitu kan? Sampai saya gak tau Chamber Gang Nah Chamber Gang sendiri itu ada regulasinya mas Apa aja itu kalau kita boleh tau? Regulasinya itu pertama Kemiringan mobil Jenis mobil Sama spek undercarriage dari mobil sendiri Berarti emang diperhatikan sektor kaki-kaki lah ya lebih tepatnya Jadi kalau di Indonesia Timur Selain saya yang pasang sticker Chamber Gang Itu sebenarnya palsu Oke Cuma satu-satunya Indonesia Timur deh guys Kita jadi perwakilan lewat mobil ini mas Nah kalau tadi ngebahas radius Nah radiusnya berapa banyak nih bang untuk radiusnya sendiri? Kalau ini Sentinya udah habis sih mas Udah habis? Nah ini bisa kita lihat nih Bener-bener Ini nge-waitnya dari depan dan belakang Senatural mungkin dibuatnya Jadi gak Tiba-tiba kembung tuh enggak Jadi ini mas Empat kali dirubah nih? Empat kali dirubah nih Tahu gak lebarnya nih berapa? Ini lebar berapa sekarang? 12,5 Depan 12,5 12,5 Biasanya orang pake lebar 12,5 itu untuk di belakang Di belakang Ini diaplikasikan di depan Et-nya lagi? Et-nya berapa? Minus 64 Minus 64 Et-nya minus 64 nih mobil nih Karena dari segi velgnya Ini emang depannya celong Lebar 12,5 Et-nya 64 Begini jadinya Gini nih Nah kalau untuk kaki-kakinya sendiri Di ban Ini pake kurang berapa ban ya? Ini pake ban akselera 275,30 275,30 Ring 20 Ring 20 20 Nempel Ini pake spek velg HRE 54MR Jadi velgnya sendiri ini saya dapet di Makassar mas Dapet di Makassar Nah ini sebenernya velg coba-coba awalnya Sebelum Kemarin tuh saya punya forget Cuman kurang Kurang Nah mesh kan kemarin Kalau mesh ini udah biasa sih di Indonesia Akhirnya saya pake yang blok-blok begini mas Blok begini Nah kalau velgnya sendiri berarti Barrel sama lipsnya Mas custom lagi? Custom lagi kemarin Karena kan kemarin lebarnya 8,5, 9,5 doang Bauannya tuh Nah saya ganti Saya ganti akhirnya Barrel Saya beli lagi Lips beli lagi Kalau lips sendiri saya belinya 4 kali mas 4 kali pula 4 kali Jadi betul-betul kalau modifikasi itu sebenernya Yang paling Paling buang waktu itu Nunggu Waktu? Woyah ya udah pasti waktu itu Sama duit Duit lah ya yang penting itu Duit Bulannya tuh emang sebentar lah kalau ditunggu-tunggu itu Itu duit yang penting Tapi duitnya itu yang penting Aduh duit-duit Aduh betul-betul nabung disini nih Nah Bang Pian dari segi depan Lebar 12,5 doang Kalau untuk kita lihat bagian belakang nih Bang Nah Ini berapa? Ini 14 lebih sedikit 14 lebih sedikit Ini flat lips 9 inch Barrel itu 5 inch Lebih Lebih dikit Biasanya kan orang barrelnya itu gak selebar Ini dibalik 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 nih Barrel yang lebar banget nih Gila sih kalau mobil chamber di Indonesia nih gila sih Gokil Karena kalau lips-lips begini biasanya orang udah pake di over fender yang Rocket Bunny nih Iya Tapi ini enggak Enggak Karena emang mendukung mobilnya sih Bang ya Mobil? Mobil fendernya juga gue rasa E60 lebar Lu tambah lebarin lagi Jadinya tidak terlampau lebay lebarnya Bener Nah ini nih Tapi belakang ini paling nyiksa banget Kenapa gitu? Jadi Di belakang itu Semua tanki bensin naik Pompa bensin naik Sama Apa? Gardan 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 itu kan mentok mas Benar Ini tulang gini Nah ini coak lagi mas Kayak mobil-mobil diesel yang Thailand itu Iya Oh berarti letter N Letter N dibuatin N nya Jembatan dibuatin Buatin Lebih diperba lagi Berarti sampai segitunya Sampai segitunya Ini kalau di center nih duduk mas Oh iya kelihatan Kalau dari samping kelihatan Bahwa yang nyentuh itu udah Bukan bodi lagi Tapi udah sasisnya itu udah mentok gitu Harusnya Jadi mobil ini kemarin sebenernya Produk challenge juga mas Kenapa saya bilang produk challenge Karena Mobil ini ada beberapa teman juga Yang sempat bilang Ini mobil gak bakalan Bisa jadi seperti ini Oh sempat dipatahkan seperti itu Tapi saya buktiin Makanya Mudah-mudahan nanti Next event nasional Mobil ini siap tampil Wah iya dong Wajib dong Di Makassar ini orang dari tadi Itu pada ngelirik-ngelirik Kenapa gak harus Nasional Di Jakarta dikirim lagi Iya rencananya kita main nasional nih Dari segi warnanya sendiri nih bak Ini Apa ngambil warna apa nih Ini midnight purple Kebetulan midnight purple Karena pas Waktu dia keluar 2022 kemarin Warna ini lagi Hef-hef nya banget Lagi hef-hef banget ya Nah cuman saya Radar-radar mulai bosan Sekarang iya Berarti nanti next bakal di Ganti lagi Ganti lagi nih Jadi kalau udah mulai gelap nih mas Berubah lagi nih ungunya nih Berubah lagi Lebih gelap Benar kalau kita lihat nih Lebih gelap guys Tapi kalau siang tadi tuh Lebih keluar kan Lebih keluar Ada golnya dikit nih Benar Jadi dia pakai syralik-syralik gol Oke Jadi kalau orang bilang Ini kalau berubah nih pas terang nih Itu efek dari syraliknya Jadi dia makin malam makin enak ungunya Benar Apalagi kalau lampu-lampu pembensin tuh Benar Itu nyetel abis nih mobilnya Dengan haik polis gini nih Wah udah Papa Gue yang terkesima tuh ngeliat Velaknya dan bagetnya ini benar-benar Ambles gitu loh Nempel Nempel Nempel-nempel geng Yoi nah Kita bahas bagetnya nih bang Abang berarti air suspension Ini pakai apa nih? Ini air suspension dari Ville Air Ville Air Kalau untuk kaki-kaki custom Full custom kaki-kaki Berarti semua dari sayap-sayap Dari boncet interior semua custom Semua custom Karena buat pakai yang ball on di mobil ini Nggak bisa mas Oke Soalnya kependekan Iya karena standarnya cukup jauh Untuk mendapat ini dia harus ganti shock lah Segala macem Oh parah Pokoknya hampir semua ini custom bawa kaki-kakinya Oke sama ya apa bilang belakang tadi ya Sampai garden tuh dinaikin kan Mungkin biar nempel Biar nempel Biar nempel Karena saya kemarin juga punya pengkiran Kalau udah Memang cita-cita di mobil ini Kalau mobil ini udah di radius dan di weight body Saya maunya tuh nempel mas Nempel Nempel pokoknya nempel Akhirnya kejadian Itulah namanya tantangan untuk bengkel ya Iya Senempel mungkin gitu loh Ini nggak gondrong tambahan lips gitu Nggak Ini bener-bener yang Cuma add on yaudah gitu loh Jadi ini mobil ambles gitu loh Sampe mesin-mesin yang duduk Duduk loh duduk Depan sama belakang rata Rata Duduk loh habis Nah dengan mobil ini Alhamdulillah bengkel yang di Bogor itu Hasil kerja kerasnya sekarang ngantri mas Ngantri ya Noyoi dong Itulah kita modifikasi jadinya kayak Meramaikan Bagi-bagi rejeki lah Bener Kalau udah jadi hasilnya Gue pasti ditiru orang Bener ya Sekarang ada beberapa teman-teman Larinya kesana sekarang Kesana Cakep Tapi ada nanti project yang lebih gede lagi mas Weh saya tunggu dong pak Kita tunggu Nah Yang dalam BBK nya berapa port nih bang Ini GT6 Rainbow GT6 Rotor 405 Belakang GT4 Rotor 380 Salah satu Rotor terbesar juga mas Rotor terbesar lah 405 Harusnya kan di Ring 21 Ring 21 Ini di ring 20 Ring 20 Bener-bener di aplikasikan ke mobil ini Nah kalau kita lihat bagian belakang guys Ini Enak ngeliat begetnya gitu loh Nah mafler sendiri nih bang Bagian belakang ini kan Emang padat nih Iya Ini masih pakai M5 Ini masih pakai M5 nih Bodikit M5 Bodikit M5 Terus kalau stop lamp masih bawaan Muffler Muffler Bull kit Aseman 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 ini sendiri Kenapa saya pakai Karena rata-rata mobil yang temanya M5 Itu pakai Aseman ini Yoi Dan dia emang Kalau standarnya satu atau dua Satu Satu Ini dibuat dua Dibuat dua Berarti emang diatur lagi nih ya Buat dua muffler ini ya Jadi biasanya kan orang ngejar bunyinya doang Ini nambah HP Hose powernya dari mobil ini Yoi Enak Untuk mesinnya Swap fungsi Ini bang Berarti mesinnya ini Sudah di upgrade ke apa gimana Sebenarnya ini down grip sih bahasanya Jadi Meskipun swipe Karena ini mesinnya mobil ini Sebenarnya M52 B20 Yoi Cuman Karena kemarin ada beberapa trouble Miss di mobil ini Dan Saya juga Udah bosan kan Ganti par Ganti par Ganti par Akhirnya Saya mutusin Harganya Mesin dari BMW Kan murah mas Benar Cempotannya murah banget Akhirnya saya balik ke M54 B30 Yang tadinya dari 2000 cc ke 3000 cc Berarti itu mesinnya apa? Ini Bawaan apa itu? Ini mesinnya Mesin 60 mas Mesin 60 Kalau M54 kan berarti beda Itu mesin apa? M54 B30 masih Masih Punyanya E60 Oh tapi yang versi Non LCI Non LCI Non LCI Nah tapi kenapa saya pakai turun Karena itu mas sering rewel Trouble dan lain-lain Sama kayak E91 kita tuh Kalau yang serinya udah LCI kan Agak mendingan penyakit-penyakitnya Benar Kalau belum itu Dia udah masih pakai valvetronic Masih main elektriknya masih Pejadul lah gitu loh Belum Enak dirawat Nah itu Itu yang saya pakai Di sini Di mobil ini Makanya Dengan mesin ini Saya udah paham Paham banget Nah next ini bakalan Lepas juga Akhirnya saya Nggak enak lagi Nanti nya Nanti nya Nanti Nanti kita ambil di 2024 Secara sativan besar Kita bakal review lagi nih Yoi Nah gue boleh ngintip mesinnya gak sih bang? Boleh Boleh Karena kita Ngebahas mesin Nggak enak rasa Kalau kita nggak ngeliat Yang di shop itu seperti apa Nah gue nggak pernah lihat juga nih Mesin E60 nih Ini mesinnya Kalau orang ngeliat Hampir sama dengan N60 yang 2004-2005 Mas Betul N60 yang 2004-2005 Atau Di E39 sama gak sih dia? Hampir Yang 2001 sama ya? Hampir sama Mas Kayaknya bedanya dia Itu tuh Valve Disa Ah benar Jadi Kenapa saya pakai mesin ini Sebenarnya kalau orang bilang Jadi pro-contra juga ini Kemarin waktu saya Tukar Yang dari yang 5 duit Kenapa downgrade gitu ya? Kenapa? Karena di mesin M54 ini Saya sudah kuasain Mas Jadi di Makassar ini kan Kita terkendala Pertama SDM nih Buat servis ini Ngurus ini Dan kebetulan M54 ini Kalau ada trouble Biasanya kalau saya udah Nggak bisa Baru manggil teman Tapi kalau M54 ini Sejauh ini Saya masih bisa atasin sih Diharap Mesinnya juga Rewel gitu loh Dipakai di mobil Standarnya dia nih E67 juga Atau E39 Karena gue pakai E39 juga kan Bang Itu enak mesinnya Apalagi dengan mobil yang Udah cukup lah CC-nya 2000 Zaman dulu tuh udah enak banget Udah enak banget Saya naikin di 3000 Nah nanti nih Bakalan saya Wertak Mas Bakalan saya hilangin semua nih Oke Wertak Jarang-jarang loh BMW Mesti standar di Wertak Karena BMW kan terkenal dengan Kabel-kabelnya Nah ini nanti bakalan saya Wertak Dan di sini nanti turbo Kemarin harusnya Datang ke sini udah Kelar Mas Udah kelar Cuman 2020 kemarin Ada event dari Makassar stand ini Kebetulan saya Geofoundernya Itu Buru-buru Buat display mobil ini Akhirnya gak kejadian Ah udahlah Saya pakai lah Karena 2 tahun lebih kan Dia Saya bangun kemarin Akhirnya saya bilang Aduh bawa pulang aja Ke Makassar Biar Saya bisa pakai dulu Abis itu Baru saya kelarin Nah abis ini Rencananya mau ke Jakarta Mau ke Jakarta Salah satu event Turunin ya Nah karena abang bahas event Berarti mobilnya sudah pernah ikut event Dapat apa nih bang Kalau yang baru-baru ini Baru satu kali sih turun Baru satu kali Sebenarnya saya mas Orangnya sudah Lewat lah Maksudnya yang senang Kontes-kontes gitu mas Ya udah agak Udah keluarga lah jatohnya ya Ya udah Saya sekarang lebih ke Nikmatin Ketika saya nongkrong Lebih jalan nama keluarga Paling itu sih Memanjangkan mata Nah itu Bikin patah leher orang Nah benar Nah kebetulan kemarin Pas Pas Event Kemarin Saya dibilangin tuh Sama temen-temen tuh Dibilangin Mas Coba deh turun deh Mobilnya Takut kalah ya Diturunin gitu Nah akhirnya Saya turunin Gara-gara permintaan teman Alhamdulillah dapat Kings Stains Nation Jadi Kings Stains Nation sendiri Itu adalah King dari undercarriage Kaki-kaki Sesuai fashionnya saya Dan ada beberapa Penghargaan dari regulasi Jadi total Trophy-nya tujuh mas Tujuh Satu king kaki-kaki Satu king kaki-kaki Wow berarti bener-bener Tapi eventnya itu skala Nasional Skala nasional Mobilnya itu Perwakilan-perwakilan kota Yang kemarin lawannya ini Oke Berarti jawaranya Perwakilan-perwakilan kota Dari Makassar Ini turun mendapatkan Tujuh piala Oke gitu Dan jurinya juga Juri nasional Nasional Ape kebetulan Yoi Nah itu bener-bener Si juri itu gue tau tuh Om Audi Kalau gak salah ya Nah Om Audi itu Ya udah apek lah dia Nasional kemana-mana Jurinya ke daerah-daerah Nasional Jakarta juga Demegang Akhirnya kasih penghargaan Di mobil ini Gue sih salut gitu ya Karena mobil ini Wajar kalau dapet itu Karena dari kakinya Sektor kaki-kaki ini Udah pol-polan banget Bolong mas Kelihatan mas Udah bolong-bolong Udah kelihatan ya kan Ini Gak usah ragu lah Lu bagian kaki-kaki Dari mobil ini Pokoknya kalau logron Nyarinya dari regulasi Ada di mobil ini Ada di mobil ini Bener Bar besar nih Udah Udah cocok banget Mobilnya gede Ah udah lengkap lah Pokoknya bener Kaca bang VR nih Berarti dari Sektor mesin Kaki-kaki Udah paling top Marco top Kalau dari segi Interior Interior bang Boleh Kalau interior Ganti head unit Head unit Terus Kulitnya Kulitnya ganti Udah ganti Udah udah ganti Dulu silver mas Rencananya kemarin Saya mau semprot Di mobil ini Cuman kalau disemprot Takutnya ngangkat Ngangkat Tapi bagaimana caranya Saya bungkus Masih tetap Originalnya Oke Karena saya main mobil Itu lebih ke tunernya Mas Lebih ke tampilan Fabriknya Daripada saya Tukar-tukar Setengah mati Nyari orang yang Mau tukaran Interior Akhirnya Untuk memutuskan Buat ganti kulitnya Seperti kulit F10 Kulit Napa Oke Nah abis itu Ganti head unit Android Sama setir tuh Setir sekarang udah mulai langka tuh M5 Oke M5 Ini jarang Anak-anak BMW nyari M5 Ini jarang Boleh Itu yang sulit banget Harganya juga Nggak cincai Harganya nggak cincai Gue akuin harganya nggak cincai Setir doang Harganya puluhan Puluhan Bener Jadi kalau yang Kata anak-anak kesini Yang tau-tau aja Yang tau-tau aja Bener Yang tau-tau aja Kalau tuner Itu sih mas Sama audio Audio pakai apa ini Copotan dari F10 juga Herman Cardone Oh Herman Cardone Wajar Kalau udah BMW itu Rasanya kayak Kalau terampok-terampok ekstrim Nggak enak lah BMW itu enak Copotan Herman Cardone Ataupun Dia pakai merek yang lain Itu yang penting Plug and play aja Udah Suaranya mantep Udah keren tuh Karena bawaannya udah keren Karena mobil ini Peredamnya kan Kalau kita nyetir Udah nggak Kedapnya Udah nggak kedengeran Kan keluar Sisa audionya Ini bener-bener Diperbaikin Yang bener Harus diperbaikin lah Oke berarti Ini sudah lengkap Semua Nah itu guys Jadi kalian Wajib Nonton sampai selesai ya Gue bilang nih Karena banyak modifikasi-modifikasi Yang akan Dilakukan lagi nih Sama Om Fian nih nantinya Banyak 2024 Dan tidak cuma ini mes Masih lagi Ada nanti Mudah-mudahan bisa kolaborasi Dengan HSR Salah satu mobil Saya bucarin aja Honda Jazz G8 Yang terbokil Dengan konsep stance Tapi Masih model Slipper Mas Itu kita tunggu nanti Kita dateng ke Makassar lagi Atau di Jakarta ketemu Bang Fian Bakal kita review nantinya Oke Bang Fian Terima kasih banyak Sudah Mau setan review Datang di Makassar Ke jamu gue Bener Luar biasa Mudah-mudahan bisa kolaborasi terus Oke Siap Om Fian Terima kasih banyak Nah gimana teman-teman sekalian Modifikasi dari mobil ini Sudah lengkap Dijelaskan oleh Om Fian Dari segi Bodi Undercarriage Sama audio Interiornya Udah semua nih Sampai setir yang mahal Yang harganya gak cincai Juga dikasih tau Nah untuk kalian semua Jangan lupa di subscribe Dan di komen Dan tekan loncengnya Biar notifikasi video-video Dari Hayser Will Masuk Untuk kalian tonton Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Sultan Pampir menonton diri Ingat velak Ingat Hayser